Halo, jumpa lagi dengan saya Sambutani Manik Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara menanam jagung manis agar tumbuh subur dan hasilnya maksimal Nah, seperti inilah penampakan lahan yang akan saya tanamin jagung manis Dan jagung manis yang akan saya tanam, disini saya sediakan bibitnya bonansa F1, capana merah Nah, ini penampakan lahannya, sudah siap saya olah Nah, yang pertama-tama untuk mendapatkan tanaman jagung manis yang tumbuh subur dan hasilnya maksimal Perlu kita lakukan pengolahan lahan yang baik dan benar serta maksimal Yaitu pembajakan atau kita cangkul terlebih dahulu Selanjutnya setelah selesai kita bajak atau kita cangkul Penggemburan Dan selanjutnya pembuatan bedengan Nah, pembuatan bedengan ini sangat berpengaruh pada kesuburan tanaman jagung manis yang kita tanam Untuk menghindari musim penghujan supaya air tidak tergenang Nah, itu salah satu manfaat Maka dari itu perlu kita lakukan pembuatan bedengan Nah, seperti ini penampakannya Sudah selesai saya lakukan pembuatan bedengan memanjang Nah, setelah selesai kita lakukan pembuatan bedengan Penggemburan Selanjutnya bisa kita lakukan pembuatan lubang untuk tempat pupuk kandang maupun kapur pertanian Pada bedengan yang telah kita buat Nah, seperti ini Untuk lubang bisa mengikuti bedengan memanjang Bisa juga satu-satu Tapi disini saya buat memanjang mengikuti bedengan Dimana lubang ini adalah tempat pupuk dan kapur pertanian Nah, untuk pupuk disini saya sediakan pupuk kandang Saya gunakan kotoran ayam Bisa juga kita bergunakan kotoran sapi dan kambing Kita pilih salah satu Dan usahakan pupuk kandangnya sudah dingin atau sudah lama kita diamkan Dan selanjutnya disini saya lakukan juga penaburan kapur pertanian Atau dengan namanya dolomit Nah, ini fungsinya atau mempatnya Menentrasir pehat tanah Menjaga kesamaan tanah Dan masih banyak kegunaan lainnya Tapi jika tidak ada kapur pertanian ini Bisa juga kita tabur cukup pupuk kandang ini Nah, jadi setelah selesai kita buat lubang memanjang Bisa kita lakukan penaburan pupuk kandang ini secukupnya saja seperti ini Nah, kita tabur Nah, seperti ini kita tabur Secukupnya saja Nah, setelah selesai kita Lakukan penaburan pupuk kandang Bisa kita taburkan lagi Atau kita timpa lagi Menggunakan kapur pertanian ini Secukupnya saja Mampatnya ini sangat banyak Untuk menetralkan pehat tanah Apalagi Apalagi lahan yang telah kita pakai berulang-ulang Cocok kita lakukan penaburan Kapur pertanian ini Atau dolomit ini Nah, selanjutnya setelah selesai kita Tabur pupuk kandang Maupun dolomit bisa kita tutup lubang yang telah kita isi dolomit maupun pupuk kandang Nah, kita tutup seperti ini Kita tutup menggunakan cangkul Kita tutup seperti ini Nah, setelah selesai kita tutup Langkah bagusnya Langkah bagusnya lahan tersebut kita diamkan kurang lebih satu mingguan Supaya nutrisi pupuk yang telah kita tabur maupun kapur pertanian menyatu dengan tanah Sehingga nantinya setelah kita tanam benih atau bibit jagung akan cepat menyerap nutrisi pupuk yang telah kita tabur ke lahan ini Dan selanjutnya setelah turun hujan Kita lakukan penanaman benih jagung manis Nah, setelah kita diamkan kurang lebih satu minggu Selanjutnya kita lakukan penanaman benih jagung manis Usahakan setelah turun hujan Nah, untuk satu bedengan ini Di sini saya lakukan penanaman jagung Dua baris jagung Nah, sudah saya buat terlebih dahulu lubangnya Nah, seperti ini lubang pertama Dan lubang kedua Memanjang mengikuti bedengan jagung manis ini Dan untuk jarak antar tanam jagung Dari lubang pertama ke lubang berikutnya Kurang lebih 60 sampai 70 cm Begitu juga jarak baris antar jagung Jarak baris jagung pertama ke baris kedua ini Kurang lebih sama Kurang lebih 60 sampai 70 cm Nah, untuk saya Satu lubang saya tanam Dua benih jagung manis Nah, ini penampakan Benih jagung manis Bonansa Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya kita tanam Untuk pembuatan lubang bisa Kita tugal seperti ini Dan bisa juga pakai cangkul Kita tanam dua benih per lubangnya Nah, seperti ini Usahakan dalam melakukan penanaman setelah turun hujan Jarak lubang pertama ke lubang berikutnya Kurang lebih 60 cm Nah, selanjutnya kita lakukan penanaman sampai selesai Lalu kita lakukan penutupan Seperti ini Cukup Bagai tangan bisa Nah, seperti ini Kita tutup saja Untuk benih per lubangnya Cukup dua biji Nah, seperti ini Dan untuk perkembangan ke depannya Akan kita lihat perkembangannya setelah Dua minggu ke depan Nah, hasilnya seperti ini teman-teman Setelah saya lakukan penanaman Jagung manis Bonansa ini Dimana satu lubang saya tanam Dua benih jagung Dengan jarak antar jagung Kurang lebih 60 cm Nah, untuk satu bedengan Saya lakukan penanaman dua baris jagung Nah, pertumbuhannya merata semua Ini penampakannya Tidak ada pun satu yang Tidak tumbuh jagung manis ini Merata pertumbuhannya Dua benih satu lubang Nah, untuk pengumpukan susulan yang pertama Yang akan saya lakukan esok hari Setelah berumur Dua minggu setelah Tanam Nah, untuk umur saat ini 14 hari setelah asa Saya lakukan penanaman Jadi, cukup sekian video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Terima kasih